Intro Hai Bro, selamat datang kembali di channel gue Kali ini gue mau coba bawain topik yang berbeda dari biasanya Kali ini gue mau coba share topik yang ringan Tapi mungkin juga akan bermanfaat buat kalian Topik kali ini adalah bagaimana cara membaca atau pronouns beberapa merek jam tangan terkenal Gue yakin banyak dari kalian udah pada tau Tapi gue yakin gak sedikit juga dari kalian yang belum tau Faktanya adalah memang beberapa merek jam tangan itu agak sulit buat dibaca atau disebutin Karena memang merek-merek jam tangan tersebut itu merek-merek dari negara Jerman, Itali, atau Perancis, atau Swiss Sehingga beberapa merek itu pronunciation-nya memang beda dari tulisannya Gue mau coba ambil cara pronouns yang benar dalam bahasa Inggris biar lebih universal Sebelum gue mulai jangan lupa subscribe dulu buat support channel gue biar kedepannya lebih berkembang Oke risk check dulu hari ini gue pake jam tangan Andan Basecamp Jam tangan micro brand yang desainnya keren banget bergaya vintage military Gue ganti pake green single natto biar keliatan lebih pas di tangan gue yang ukurannya cuma 6,8 inch Oke bro langsung aja gue mulai Disini gue gak akan mention merek-merek yang sekiranya gampang Dan kebanyakan orang Indonesia juga udah bener nyebutinnya Contohnya Seiko, Oris, Rolex, dan lain-lain Disini gue cuma mau mention merek-merek jam tangan yang kebanyakan orang Indonesia itu salah pronouns-nya Oke bro langsung ke merek yang pertama Yaitu ini Beberapa orang Indonesia sering menyebutnya adalah Audemars Piguet Atau biar gak salah Kebanyakan dari mereka menyebutnya inisialnya doang yaitu AP Atau AP Ternyata cara baca yang bener adalah Audemars Piguet Gue ulang Audemars Piguet Gue gak tau gue pronouns-nya bener banget apa enggak Cuma gue coba sedekat mungkin kurang lebih seperti itu Oke berikutnya adalah merek ini Gue pernah denger beberapa orang nyebutin merek ini adalah Alang & Son Ada juga yang dibuat singkat dibaca Lange Jadi kalau ada yang nanya jam lo apa bro? Gue pake jam tangan Lange Ternyata cara baca yang bener adalah Alange & Zune Gue coba sekali lagi Alange & Zune Kurang lebih seperti itu Oke berikutnya adalah merek ini Beberapa orang itu menyebutnya dengan Blank Pain Karena memang tulisannya seperti itu Ternyata yang bener adalah Blank Pain Gue coba ulang Blank Pain Oke kita masuk ke merek berikutnya Yaitu yang ini Banyak orang-orang yang udah bener ngucapinnya Tapi banyak juga yang masih bacanya Breitling Padahal cara baca yang bener adalah Breitling Sekali lagi Breitling Lalu gue coba ke merek ini Beberapa temen gue bilang bahwa merek ini adalah Breget Dan yang bener adalah Breget Sekali lagi Breget Jadi gak ada huruf T nya Oke berikutnya gue coba merek ini Pasti kalian udah sering denger Biasanya disebut oleh orang-orang Indonesia Sesimpel dibaca Cartier Ternyata seharusnya adalah Cartier Gue ulang Cartier Kurang lebih seperti itu Brand berikutnya adalah ini Banyak banget orang Indonesia bacanya adalah Chopard Ternyata harusnya adalah Chopard Gue ulang Chopard Kemudian ada juga jam tangan dengan merek ini Ini adalah merek Jerman Beberapa orang gue pernah denger nyebutnya adalah Glass Hood Gue sendiri dulu bacanya adalah Glass Hood Tapi ternyata seharusnya adalah Glass Hooter Gue ulang Glass Hooter Oke sekarang masuk ke merek ini Sering banget orang baca merek ini adalah Hublot Ada juga yang bilang Hublo Ternyata yang bener adalah Hublo Gue ulang Hublo Jadi gak ada huruf H Gak ada huruf T nya Oke bro berikutnya Langsung ke merek ini Nah ini agak susah nih Orang Indonesia biasanya bilang Jiger Likulter Atau biasanya orang persingkat Jiger Atau JLC Dulu gue juga bilang ini JLC Biar gak salah Dan ternyata yang bener cara bacanya adalah Jiger Likulter Sekali lagi Jiger Likulter Kurang lebih seperti itu Lalu masuk ke merek berikutnya Yaitu yang ini Seharusnya ini gue gak bahas Karena hampir semua orang udah bacanya dengan bener Cuman waktu itu gue ketemu kolektor jam tangan merek ini Bacanya Longines Sementara seharusnya adalah dibaca Longines Gue ulang Longines Oke berikutnya merek ini Ada beberapa orang bilang Montblanc Ada juga orang luar yang menyebutnya Montblanc Montblanc ini adalah nama sebuah gunung di Perancis Dibacanya memang Montblanc Tapi karena jam tangan ini perusahaan Jerman Jadi setiap hurufnya itu harus dibaca Jadinya Montblanc Di belakangnya ada K sedikit Gue ulang Montblanc Seperti itu kira-kira Lalu kita masuk ke merek yang ini Ada salah satu kolektor temen gue Dia bilang merek ini dibaca Roger Dubois Ternyata yang bener adalah Roger Dubois Gue ulang Roger Dubois Oke berikutnya masuk ke merek yang sangat terkenal di Indonesia Yaitu ini Gue sering denger beberapa orang menyebutnya beda-beda Ada yang bilang tag hewer Ada yang bilang tag hewer Ada juga sesimpel bilang tag doang Dan ternyata cara baca yang bener adalah Tag heuer Gue ulang Tag heuer Oke gue lanjut lagi ke merek yang ini Merek ini agak sedikit jarang Tapi cukup terkenal di dunia jam tangan Beberapa orang Indonesia bacanya adalah Ulysse Nardine Keliatannya sih bener karena memang tulisannya seperti itu Ternyata yang bener adalah Ulysse Nardine Gue ulang Ulysse Nardine Oke ini yang terakhir bro Yaitu merek yang ini Beberapa orang gue sering banget denger Ini dibaca Faseron Konstantin Ternyata yang bener adalah Faseron Konstantin Gue ulang lagi Faseron Konstantin Seperti itulah kira-kira bro Oke bro Gue rasa itu aja dari gue Gue gak bisa nyebutin semua merek jam tangan yang ada Kalau kalian mau ada yang nambahin Silahkan ditaruh komen section oke Gue coba pronoun sebagus mungkin Walaupun tetap lidah gue Indonesia Tapi gue rasa sudah mendekati yang seharusnya Oke semoga video ini bermanfaat Buat yang belum tau Karena gue yakin banyak juga yang udah tau Jangan lupa subscribe buat yang belum Support channel gue Biar kedepannya makin bagus Like dan share video gue yang ringan ini Kalau kalian nilai bermanfaat Oke Gue Adrian Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Bye bye Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video